Hadirin yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang di ujian promosi dokter Saudara Aksat Rashid Naradipa, yang merupakan mahasiswa dokter di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beberapa saat lagi, sidang promosi dokter Saudara Aksat Rashid akan segera dimulai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada hadirin yang sudah bergabung untuk tidak mengaktifkan kamera dan audio pada saat ujian berlangsung. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tim penguji promosi dokter Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Kami persilakan Bapak dan Ibu tim penguji sidang promosi dokter dapat mengaktifkan kamera dan audionya. Calon dokter Saudara Aksat Rashid, kami persilakan memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu manajemen kekhususan manajemen pemasaran pada program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dimulai. Kami persilakan Ketua Sidang Bapak Profesor Dokter Irwan Adi Eka Putra untuk membuka ujian ini. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin undangan yang kami hormati, pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2020, Sidang terbuka promosi dokter Universitas Indonesia saya buka. Calon dokter Saudara Aksat Rashid Naradipa, Sidang terbuka promosi dokter yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan dan sanggahan atas disertasi saudara yang berjudul Peran Brand Identification dan Social Media terhadap Community Participation dalam membentuk brand authenticity, brand relationship quality, serta brand resonance, studi kooperasi komunitas merek vigilanti dan firm initiative. Bapak, Ibu, dan hadirin, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama pembimbing dan penguji pada promosi dokter hari ini. Selaku pembimbing, promotor Profesor Firman Shah, PhD. Silahkan menyapa. Selanjutnya, koopromotor Dr. T. Esni Balkia. Selamat siang Bapak, Ibu. Tim penguji diketuai oleh Dr. Rizal Edy Halim. Silahkan dokter Rizal. Selamat siang Bapak, Ibu. Silahkan. Maaf. Selanjutnya saya lanjutkan. Dengan anggota Profesor Agus W. Suhadi, PhD. Selamat siang Bapak, Ibu. Bapak Haryadin Mahardika, PhD. Selamat siang semuanya Bapak, Ibu. Bapak, Dr. Inasius Herwasto. Ya, selamat siang. Dan Ibu Sri Rahayu Hijrahati, PhD. Selamat siang semua. Selanjutnya, saya persilahkan Bapak Profesor Pimansah, PhD. Selaku promotor untuk memulai acara ujian. Salon Doktor, Saudara Aksad Rasid Naradipa. Saya persilahkan untuk membacakan secara singkat peringkasan atau inti dari disertasi saudara dalam waktu 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua Sidang Prof. Dr. Irwan Adia Keputra. Yang terhormat, promotor Prof. Pimansah, PhD. Dan kompromotor Ibu Dr. Tengku Esti Bagia. Yang terhormat, Ketua Penguji Pak Dr. Rizal Edy Halim. Yang terhormat, Ketua Penguji Prof. Agus Suhadi, PhD. Pak Hariadil Mahabdika, PhD. Pak Dr. Ignatius Nyerwasto. Dan Ibu Sri Rahayu Hidrahati, PhD. Selamat siang dan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri Sidang Promosi Saya yang berjudul peran brand identification dan social media terhadap community participation dalam membentuk brand authenticity, brand sustainability, serta brand resonance. Itu dikomparasi komunitas merek Vigilante dan program inisiatif. Berikut adalah yang kasih disertai saya dan akan saya mulai dari data belakang dari penduduk ini. Seperti yang kita ketahui, dalam dua dekat terakhir, paradigma dalam pemasaran mulai mengalami pergeseran. Dari pemasaran tradisional, yang awalnya hanya berfokus kepada menjual barang dan jaksa dari perusahaan, menuju ke pemasaran tradisional, yang lebih berfokus kepada membangun realitas dan komunitas kepada pelanggan. Menurut Meg Alexander dan Price, para pemasaran terus mencari cara untuk meningkatkan realitas terhadap merek atau perusahaan. Banyak peneliti sebelumnya melihat bahwa komunikasi dari perusahaan ke pelanggan dan interaksi antar pelanggan adalah kunci dari pemasaran realisional. Dan komunitas merek dapat memenuhi tujuan tersebut. Hal itu yang menjadi alasan kenapa komunitas merek menjadi fokus yang berkembang dalam perusahaan realisional dan penelitian ini akan berfokus dalam meneliti komunitas merek. Dari sisi inisiasi, pembentukan komunitas merek, ada dua tipe dari komunitas merek. Pertama adalah komunitas merek vigilanti yang diinisiasi oleh pelanggan yang loyal dan telah mengidentifikasi dirinya dengan merek. Mereka membentuk komunitas merek untuk meningkatkan cara mereka menggunakan produk dan jasa dari sebuah merek dan memaksimalkan nilai dari merek tersebut. Kedua adalah komunitas merek firm initiative yang diinisiasi oleh perusahaan untuk kebutuhan pemasaran. Di masa awal, pembentukan komunitas merek hanya diinisiasi oleh perusahaan karena tingginya biaya dan perusahaan yang dibutuhkan untuk membentuk komunitas tersebut. Namun, dengan meningkatnya teknologi komunikasi dan informasi, membentuk komunitas merek menjadi sangat mudah dan murah. Hal ini yang membuat komunitas merek vigilanti meningkat di arah digital. Selain itu, menciptakan partisipasi di dalam komunitas merek juga menjadi mudah dan murah dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Burman masih melakukan studi komporatif antara vigilanti dan komunisiatif secara konseptual. Karena itu, studi ini ingin melihat bagaimana pengaruh dari komunitas merek menciptakan brand performance berupa brand resonance secara empiris pada kedua tipe komunitas tersebut. Berikut adalah update perbandingan dari liberator sebelumnya mengenai perbedaan antara brand community vigilanti dan form inisiatif. Dapat terlihat beberapa indikator dari sisi inisiasi vigilanti dibuat oleh pengguna sedangkan form inisiatif dibuat oleh pemasar dari perusahaan tersebut. Faktor yang menjadi pendorong partisipasi pada vigilanti lebih disewa teraktif sedangkan pada form inisiatif berupa campaign. Hubungan di kedua tipe tersebut bersifat emosional namun pada form inisiatif lebih cenderung keoportunistik. Feedback yang ada pun cenderung positif dan negatif pada vigilanti sedangkan pada form inisiatif banyak adalah positif karena bersifat campaign. Yang terakhir, pada vigilanti komunitas tidak dapat dikontrol sedangkan pada form inisiatif lebih dapat dikontrol atau demokrasi. Berdasarkan kebandingan ini, peneliti melakukan studi awal berupa konten analisis. Pada salah satu komunitas merek untuk mempelajari interaksi yang ada di dalam komunitas merek vigilanti. Konten analisis hanya dilakukan pada komunitas merek vigilanti karena pada komunitas merek ini tidak dapat dikontrol sehingga interaksinya masih disumat jenuin atau asli. Analisis dilakukan dengan melakukan kategorisasi percakapan pada dua kategori. Kategori pertama yaitu percakapan yang berhubungan dengan merek seperti tips dan trik penggunaan produk, jual-beli, dan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Sedangkan kategori kedua adalah percakapan yang tidak berhubungan dengan merek seperti acara pribadi antar anggota atau hal-hal yang lebih banyak membicarakan kegiatan komunitas tersebut seperti touring, ulang tahun, dan lain-lain. Jumlah percakapan yang dianggungan selama 10 tahun berjumlah 32.108 percakapan dan dari hasil penggunaan analisis yang dilakukan dapat terlihat bahwa semakin lamanya usia sebuah komunitas, percakapan terkait merek justru menurun posisinya dibandingkan dengan pembicaraan terkait komunitas. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaruh dari partisipasi komunitas terhadap penelitian merah. Model penelitian yang digunakan terdiri dari 6 konstruk dan 8 hipotesis seperti yang dapat dilihat di beliau pada slide. Brand identification berpengaruh positif terhadap komunitas participation. Social media mempengaruhi pengaruh brand identification terhadap komunitas participation. community participation berpengaruh positif terhadap brand authenticity. Community participation berpengaruh positif terhadap brand resume quality. Brand resume quality berpengaruh positif terhadap brand authenticity. Kemudian brand authenticity pengaruh positif terhadap brand resonance. Community participation berpengaruh positif terhadap brand resonance. Dan terakhir brand resume quality berpengaruh positif terhadap brand resonance. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode konversatif dengan komunitas merek sebagai agresisnya. Komunitas merek yang digunakan dalam pendidikan ini harus memenuhi tiga syarat. Pertama, dari sisi inisiasi pemimpinan komunitasnya di mana komunitas yang digunakan harus dibentuk oleh perusahaan untuk firm inisiatif dan konsumen untuk vigilante. Kedua, komunitas merek menggunakan media sosial sebagai salah satu metode untuk melakukan komunikasi dan memberikan informasi. Ketiga, merek dari komunitas yang digunakan memiliki kompetitor dan persaingan di industri-nya. TICI atau Toyota Yaris Club Indonesia adalah komunitas merek dari Toyota Yaris yang memenuhi ketiga syarat tersebut. TICI dibentuk oleh penggunanya lebih dari 10 tahun dan telah memiliki ribuan anggota sehingga digunakan dalam pendidikan ini sebagai komunitas merek di Jelantin. Selanjutnya, Lazada Club adalah komunitas merek dari Lazada yang juga memenuhi syarat sebagai komunitas merek firm inisiatif. Kompetitor ini memiliki dukungan yang tinggi dari perusahaan yang dapat tercermin dari banyaknya acara perbulan di 25 kota yang dibuat oleh komunitas merek ini. Data dikumpulkan menggunakan pusioner dengan 6 skala record. Periode pengumpulan data TICI mulai dari 15 November 2015 hingga 20 Januari 2019. Sedangkan untuk Lazada Club adalah 23 Maret 2019 hingga 27 April 2019. TICI memakan waktu lebih lama karena adanya saat liburan dan di penghujung tahun responden lebih memilih untuk bersantai dengan keluarganya. Sedangkan Lazada Club baru dimulai Maret karena pengumpulan data pada komunitas merek firm inisiatif memiliki birokrasi yang jauh lebih rumit dibandingkan di Jelantin berkaitan dengan privasi dari anggota komunitasnya. Jumlah yang digunakan pada kedua komunitas ini adalah 162. Terus yang digunakan adalah SPSS dan RISREL. Selanjutnya, data diproses menggunakan beberapa pendekatan. Pertama adalah analisa statistik deskriptif. Hal ini dilakukan untuk melihat gambaran secara umum jawaban dari responden terhadap pertanyaan pusioner dan menggambarkan karakteristik data yang akan digunakan dalam pendekatan ini. Selanjutnya adalah analisa model pengukuran yang juga mencapuk uji kecocokan keseluruhan model, uji validitas, dan uji validitas dari model penelitian. Uji kecocokan keseluruhan model diketahui melalui beberapa indikator greatness of fit index atau GOFI yang ada pada output dari RISREL. Uji validitas menggunakan standard probing factor, sedangkan uji validitas menggunakan cost-structability dan variables extracted. Selanjutnya adalah analisa model struktural yang meliputi uji kecocokan keseluruhan model struktural dan uji hipotesis penelitian. Lalu, untuk memperkaya hasil dari pendekatan ini juga dilakukan uji variasi menggunakan ANOVA. Berikutnya adalah hasil dari analisis uji struktural dari komunitas terakhir vigilante. Ada 8 hipotesis yang digunakan dalam model penelitian ini. Dari hasil yang ditunjukkan dapat dilihat 2 dari 8 hipotesis ditolak. Pertama adalah H2, ditunjukkan bahwa media sosial tidak memoderasi efek dari brand identification ke community participation. Dan kedua adalah H7, ditunjukkan bahwa community participation menurunkan brand resonance. Dan selanjutnya, pada komunitas merek firm inisiatif, juga ditunjukkan bahwa H2 dari 8 hipotesis tersebut juga dilalak. Pertama adalah H2, dan yang kedua adalah H7. Selanjutnya, kita akan mendiskuskan temuan dari penelitian ini dan intikasi terhadap teori mediteriaan. Pertama adalah penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, yang mengatakan bahwa seseorang pengguna akan bergabung ke dalam komunitas merek untuk memenuhi kebutuhannya agar teridentifikasi terhadap sebuah simbol atau kelompok. Temuan yang menarik adalah beberapa penelitian yang mengatakan bahwa media sosial dapat meningkatkan efek dari brand identification terhadap community participation justru tidak terbukti. Temuan ini memperluas studi sebelumnya terkait efek dari sosial media ini. Beberapa penelitian memperlihatkan adanya dampak negatif dari sosial media terhadap komunikasi tatap muka. Penelitian dari Nandi tahun 2012. Dan keaktifan yang tinggi pada media sosial justru membuat orang penggan untuk beraktifitas di luar rumah. Penelitian dari AN tahun 2011. Temuan berikutnya memperluas studi sebelumnya bahwa konsistensi dari partisipasi anggota di dalam komunitas merek dapat meningkatkan brand authenticity, komitmen, dan kepercayaan terhadap merek. Temuan berikutnya yang menarik adalah beberapa penelitian yang menunjukkan pengaruh dari community participation terhadap penelitian justru tidak terbukti. Hal ini juga memperluas studi sebelumnya terkait efek dari community participation. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa adanya in-group favoritism, yaitu sebuah berlaku untuk lebih mendahulukan kelompoknya dibandingkan orang lain. Dengan meningkatnya partisipasi di dalam komunitas, maka akan ada anggota-anggota yang membentuk kelompok-kelompok kecil. Hal ini yang justru dapat menurunkan brand nasional tersebut. Selain itu, penelitian lainnya menunjukkan bahwa identifikasi terhadap komunitas berbeda dengan identifikasi terhadap merek. Sehingga dimungkinkan orang yang memiliki identifikasi terhadap komunitas belum tentu memiliki identifikasi terhadap merek. Temuan lainnya dalam penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya tentang kuatitas hubungan terhadap merek memiliki hubungan positif terhadap data somers. Berikutnya, ke implikasi manajerial. Penelitian ini setidaknya memiliki tiga kontribusi terhadap implikasi manajerial. Pertama adalah dapat dilihat bahwa media sosial justru menurunkan partisipasi fisik di dalam komunitas merek. Namun, perkembangan dari media sosial juga tidak dapat dihindarkan. Karena itu, perusahaan harus dapat berkreasi untuk membentuk harus dapat berkreasi untuk membentuk partisipasi komunitas yang berbasis digital dan memunculkan ketiga indikator dari komunitas merek yaitu shared consciousness, ritual dan tradition, dan obligation to society. Kedua adalah dapat kita lihat bahwa partisipasi dalam komunitas ternyata justru menurunkan brand resonance. Sehingga perusahaan harus berhati-hati di dalam mengelola komunitas. Karena jika tidak, akan terjadi hal yang kontraproduktif. Para pemasar harus dapat menjaga heterogenitas di antara anggotanya. Agar tidak terjadi eksklusifisme di dalam komunitas merek. Ketiga, dari penelitian ini dapat terlihat adanya dua tipu komunitas merek. Dan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, maka akan banyak bermunculan komunitas merek kecilan T. Pemasar dari perusahaan harus memahami perbedaan karakteristik ini dan melakukan pendekatan yang berbeda untuk masing-masing tipe ini. Perusahaan harus dapat menjaga tingkat involvement secara proper agar anggota dalam komunitas merek kecilan T dapat tetap nyaman untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalamnya. Sekian, rikasan bisnis saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salon Doktor, Saudara Aksat Rasid Naradipa, acara sidang ini kami lanjutkan dengan pertanyaan atau sanggahan dari para penguji. Saya persilakan penguji pertama, Bapak Doktor Rizal Edi Halim, selaku Ketua Penguji, menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Prof. Dr. Irwan Adi Eka Putra, selaku Ketua Sidang. Pertama-tama, selamat buat calon doktor Aksat sudah berada pada tahapan ini. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, kita coba ilustrasikan bahwa Akademik Riset itu adalah upaya membangun rumah pengetahuan atau berupaya menyempurnakan rumah pengetahuan yang sudah dibangun oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Sama dengan yang dilakukan oleh saudara calon doktor, maka riset ini seyokianya idealnya adalah memberi atau menyempurnakan rumah pengetahuan khususnya terkait brand resonance, kemudian authenticity, community participation. Pertanyaan saya, bagaimana saudara calon doktor bisa meyakinkan saya bahwa riset ini menjadi salah satu riset yang bisa menyempurnakan rumah pengetahuan terkait riset-riset brand. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara calon doktor, di hasil riset yang saudara sampaikan dalam naskah, ada komparasi antara vigilante dan kominisiatif. Nah, hasilnya relatif sama ya. Nah, padahal kalau kita coba mengikuti secara teoritikal dan juga secara natural, emotional bonding pada satu grup atau pada vigilante itu akan berbeda dengan emotional bonding pada kominisiatif. Saya butuh penjelasan yang komprehensif terkait dengan kesamaan hasil studi. Dan mungkin ada kemungkinan-kemungkinan yang menjadi keterbatasan sehingga hasilnya menjadi relatif sama. karena ini ketahuan. Jadi idealnya proses pengikatan emosionalnya, partisipasi komunitasnya itu sangat berbeda antara kelompok vigilante dan kominisiatif. Itu dua pertanyaan dari saya yang mungkin calon doktor Prof. Kirwan. silakan dijawab. Terima kasih banyak Pak Dr. Rizal Edi Halim. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Pak Rizal. Pertama adalah terkait penumpulan ruang pengetahuan. Jadi studi ini memperlihatkan hubungan antara brand community participation terhadap brand performance. Gimana yang selama ini terlihat bahwa penelitian sebelumnya memperlihatkan partisipasi meningkatkan brand performance. Dan di penelitian ini dapat dilihat bahwa ketika dihubungan secara langsung kepada brand resonance justru berpengaruh negatif. lain halnya jika dia secara tidak langsung yaitu melalui brand authenticity dan brand accessibility. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa ketika brand ingin membentuk community maka dia harus bisa memastikan bahwa authenticity dan hubungan terhadap brand itu dapat terbentuk. Karena jika tidak maka brand performance yang ingin dituju yaitu brand resonance itu tidak terwujud. Yang kedua adalah mengenai komparasi antara vigilante dan from initiative yang cenderung sama. Jadi memang yang di sini ingin dilihat adalah jalur bagaimana pembentukan brand performance itu dapat terwujud. Yaitu adalah brand resonance dimana dapat terlihat bahwa brand community sorry community participation itu sama-sama melewati brand reality dan brand authenticity untuk mencapai brand resonance. Namun dapat terlihat bahwa efek negatif dari in-group favoritism yang tadi kita lihat di H7 dan dampak negatif dari social media sebenarnya berbeda antara brand community vigilante dan brand community from initiative dimana dampak negatif dari brand community from initiative itu jauh lebih kecil karena ada pengaruh moderasi dari perusahaan itu sendiri dimana dia bisa menciptakan aktivitas-aktivitas yang bisa menghilangkan eksklusifism diantara dan community itu sekian jawaban dari saya terima kasih bapak 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 dokter rizal sudah cukup ijin sedikit prof saudara calon dokter mungkin saran saya untuk pertanyaan pertama itu ada penekanan terkait dengan strong contribution terhadap rumah pengetahuan brand resonancia setidaknya ada satu atau dua yang yang harus ditonjolkan dalam konteks hasil penelitian yang kedua ada kemungkinan karena produk yang digunakan berbeda ini membuat hasil pada kedua kelompok ini menjadi sama mungkin ya ini bisa dijadikan limitasi jika misalnya dua keduanya adalah otomotif tapi satu adalah vigilante satu form inisiatif dan itu relatif banyak kita temukan contoh Fortuner Club itu ada yang punya form inisiatif ada yang vigilante kemudian BMW itu juga ada yang form inisiatif ada yang vigilante tapi yang biasanya relatif endurance itu yang vigilante karena bonding tadi emosional proses pengikatan emosionalnya berbeda dan kalau itu diinisiatif oleh perusahaan ada semacam kecurigaan oleh member of community nah itu harus masuk dalam mungkin limitasi demikian calon dokter demikian Prof. Irwan yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih Pak Rizal terima kasih Bapak Dr. Rizal selanjutnya saya persilahkan penguji berikutnya Bapak Prof. Agus W. Suhadi PhD untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya Yes Terima kasih Prof. Irwan Adi Eka Pukas sebagai Ketua Sikam dan sebelumnya selamat juga kepada saudara Pak Syiat Pasif sudah mencapai tahap akhir penyelesaian program dokter Anda ada beberapa pertanyaan yang ada sedikit mengelitik daripada penelitian Anda pertama adalah ketika Anda membangun hipotesis adanya pengaruh sosial media untuk memperkuat hubungan antara brand image dan community participation tidak begitu strong jadi banyak bicara mengenai pembentukan daripada partisipasi komunitas tapi tidak banyak membahas seberapa jauh sosial media itu memperkuat hubungan kedua konstat tersebut sehingga ketika diuji hasilnya tidak signifikan dan argumentasi banyak bicara mengenai tidak signifikan antara brand image dan participation yang diperkuat oleh sosial media mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut argumentasi kenapa Anda menggunakan sosial media sebagai more reading variable yang kedua juga yang cukup menarik adalah ketika kita bicara vigilante dan juga firm inisiatif terkait dengan kebutuhan komunitas nah kadang-kadang values yang didevelop oleh komunitas yang vigilante utama beda dengan apa yang didevelop oleh brand sebagai auto-tensity daripada brand nah dalam konteks Anda ternyata hasil signifikan jadi seolah komunitas vigilante ini in line dengan values yang ditawarkan oleh brand bersangkutan mungkin bisa dijaksikan lebih lanjut di dalam hasil penelitian Anda ini suatu yang menarik beberapa justru bertolak belakang tapi dalam penelitian Anda justru sejalan antara values yang dimiliki komunitas terlihat daripada komunitas yang tinggi dengan authenticity daripada brand yang juga yang cukup menarik ketika hubungan antara komunitas participation dengan brand resonance negatif pertanyaan berikutnya dalam mengukur resonance apakah seberapa jauh mereka bisa membedakan loyalitas terhadap brand atau loyalitas terhadap komunitas mungkin itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan mohon dijelaskan terima kasih terima kasih Prof Agus Suhadi izinkan saya menjawab pertanyaan Prof pertama adalah terkait hipotesis sosial media yang memoderasi brand identification terhadap partisipasi komunitas jadi di awal memang disampaikan bahwa dari teori sosial dimana orang yang memiliki brand identification akan menjadi salah satu motif untuk bergabung ke dalam sebuah komunitas sosial media dirasa dapat meningkatkan hal tersebut karena yang pertama adalah sosial media itu meningkatkan arus informasi yang diterima oleh para anggotanya dan mereka dapat mengaksesnya selama 24 jam dan 7 hari penuh penelitian dari burges dan sping tahun 2012 seperti lainnya mengatakan bahwa sosial media itu juga dapat menghilangkan struktur anggota yang ada pada sebuah komunitas merek dengan adanya sosial media seluruh seluruh anggota dianggap memiliki kedudukan yang sama dan dapat menyampaikan pendapatnya pemiliknya dari Cecilia dan Palazzo tahun 2008 nah pengetahuan lainnya adalah dari Habibi et al tahun 2014 sosial media membuat anggota dari komunitas merek itu mencapai ribuan bahkan jutaan nah hal inilah tiga hal ini yang yang membuat peneliti menaruh sosial media menjadi salah satu faktor menjadi faktor moderasi dari identifikasi terhadap komunitas participation yang kedua adalah Pak boleh boleh di pulang sedikit pertanyaannya yang kedua biasanya values yang ditawarkan oleh brand dengan values yang ditawarkan oleh community ketika menjadi community kadang-kadang bertolak belakang tidak sejalan jadi sempat ada beberapa artikel bicara hijack the brand oleh community jadi kan antara values brand dengan values community kadang-kadang bertolak belakang terutama untuk komunitas yang diinisiasi oleh pihak konsumernya nah dalam penelitian Anda kan justru menarik ternyata sejalan mungkin dari penelitian Anda sendiri ada tidak yang bisa dijelaskan kenapa adanya sesuatu hal yang membuat values dari komunitas ketika mereka berpasi-pasi aktif di komunitas punya dampak positif terhadap authenticity daripada brand perusahaan nah itu kan menjadi suatu ketemuan yang menarik tapi elaborasinya seperti kurang-kurang kurang-kurang dalam itu menjadi suatu yang menarik bisa jelaskan jadi sebenarnya tadi dijelaskan bahwa kalau di form inisiatif mereka relatif banyaknya positif karena mereka memang campaign dan konten dalam form inisiatif itu dimoderasi oleh atau dipontrol oleh perusahaan berbeda dengan di komunitas vigilante dimana relatif dijenuin yaitu adalah positif dan negatif namun tetap tidak menghilangkan value asli dari si brand itu sendiri ketika brand itu bisa terus member value yang ada dari mereknya maka konsistensi tadi akan membentuk brand authenticity dan hubungan terhadap merek hal inilah yang akhirnya bisa membuat brand community vigilante itu memiliki hasil yang sama atau mirip dengan brand community for initiative kemudian tadi juga saya mencatat pertanyaan dari Prof Agus terkait bagaimana menggunakan resonansi jadi memang di awal di questionnaire itu memang dipastikan bahwa tadi ada hubungan antara si konsumen dengan komunitasnya yaitu di community participation dan hubungan dia dengan si brandnya sendiri tadi juga dijelaskan bahwa identifikasi terhadap merek dan identifikasi terhadap komunitas itu adalah dua hal yang beda jadi bisa jadi seorang yang sudah teridentifikasi dengan komunitas belum tentu memiliki identifikasi yang sama terhadap merek dan itu sudah dilakukan pengecekannya ketika membangun kusioner tersebut sekian jawaban saya terima kasih Bapak bagus sudah cukup ada tambahan sedikit Pak jadi satu mungkin perlu di elaborasi lagi ya akses terhadap tadi karena di dalam argumentasi belum begitu kuat ketika Anda membuat bahwa social media itu memperkuat hubungan antara brand image dengan partisipasi jadi bukan social media kepartisipasi tapi hubungannya yang coba didalemi lebih lanjut yang kedua juga mungkin suggestion untuk photo research walaupun inisiasi dari perusahaan kadang-kadang perusahaan terlibat banyak di komunitas sehingga itu yang mungkin menceritakan kenapa hasilnya positif tapi juga ada komunitas dimana independent daripada sisi perusahaan jadi kalau untuk perlindungan lebih lanjut walaupun inisiasinya dari customer dalam gerak ke depan mungkin berbeda menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut mungkin itu tambahan dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saudara Aksad mau menanggapi atau sudah cukup sudah cukup terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih akan saya lanjutkan dengan penguji berikutnya saya persilahkan Bapak Haryadin Mahardika PhD untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya terima kasih pembina sidang selamat sore calon doktor saya ada tiga pertanyaan terutama saya ingin lebih banyak membahas mengenai implikasi manajerial dari penelitian ini karena saya melihat implikasi manajerial yang dibahas dan disampaikan di dokumen disertasi menurut saya jauh dari ekspektasi karena tidak menjawab hal-hal mendasar yang harusnya bisa dijawab berdasarkan hasil penelitian yang pertama adalah mengenai apa implikasi jadi penelitian ini kan ingin membandingkan bentuk partisipasi yang bersifat vigilante atau yang dibuat secara mandiri dengan partisipasi dalam komunitas yang dibuat oleh perusahaan namun dalam implikasi manajerial itu tidak ada satu kesimpulan atau satu apa namanya satu pembahasan mengenai mana sebenarnya yang lebih bermanfaat atau lebih diperlukan oleh perusahaan dan pada situasi seperti apa itu lebih diperlukan atau lebih relevan karena saya meyakini baik vigilante maupun firm inisiatif itu masing-masing memiliki manfaatnya sendiri-sendiri bagi perusahaan terutama kalau kita bicara mengenai pertemuan lain perusahaan yaitu penjualan saya tidak saya tidak yakin bahwa kesimpulannya adalah vigilante lebih penting daripada atau lebih lebih bagus daripada firm inisiatif menurut saya itu satu kesimpulan yang terlalu sederhana jadi seharusnya itu di de-explorasi jadi saya mungkin ingin pertama ingin meminta penjelasan lebih lebih komprehensif mungkin ya lebih eksplorasi mengenai bagaimana posisi dua bentuk partisipasi komunitas ini dalam hal timingnya dan kebutuhan perusahaan kemudian kemudian yang kedua yang belum juga ada adalah bahwa ada merek atau ada perusahaan yang memang secara secara resources itu tidak mampu secara organik menghasilkan merek yang bisa mendorong terjadinya komunitas vigilante karena komunitas vigilante ini memerlukan sebuah story yang kuat dan umumnya adalah story-nya bersifat underdog story jadi misalnya sebagai contoh Apple misalnya atau contoh-contoh yang lain merek-merek yang kuat yang lain sehingga merek-merek kuat itu outputnya adalah komunitas yang umumnya timbul sendiri atau sifatnya vigilante tapi lebih banyak perusahaan atau merek yang tidak mampu melakukan itu karena memang mereknya tidak punya story yang kuat sehingga ya mau tidak mau apabila perusahaan ingin meningkatkan partisipasi dalam komunitas perusahaan perlu membuat firm initiative participation nah ini juga tidak dijelaskan bagaimana pilihan ini bagi perusahaan yang memang tidak punya story yang kuat dari mereknya itu apakah dia atau perusahaan tersebut harus berpangku tangan sampai kemudian muncul sendiri sebuah komunitas vigilante atau bagaimana ini dalam implikasi managerial tidak ada padahal itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh pembaca jadi implikasinya apa ini semua hasil research yang dilakukan apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang menurut saya sebagian sebagian besar perusahaan yang ada misalnya di Indonesia ini tidak punya ibaratnya tidak punya ingredien untuk bisa menghasilkan merek dimana merek tersebut outputnya adalah partisipasi dalam komunitas yang sepatnya vigilante jadi dua pertanyaan itu mohon dieksplorasi lebih lanjut dijelaskan lebih lanjut oleh calon doktor agar kita semua disini bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas silahkan terima kasih banyak Pak Haryadi menghatikan PSD atas pertanyaannya yang pertama adalah penjelasan lebih komprehensif mengenai bagaimana posisi dua bentuk partisipasi komunitas ini jadi betul yang disampaikan bahwa baik komunitas merek vigilante dengan firm inisiatif itu dua purpose yang berbeda yang seperti disampaikan di awal bahwa biasanya di awal itu memang komunitas merek itu diinisasi oleh perusahaan karena memang tadi betul mereka belum punya story mereka belum punya brand yang kuat mereka belum memiliki awareness di masyarakat terkait brand itu sendiri nah posisinya bagaimana memang ini dua hal yang berbeda dan memang tergantung lagi kepada tujuan dari perusahaan itu sendiri membentuk brand community karena ada juga perusahaan yang memang tidak membangun brand community form inisiatif walaupun memang mungkin dirasa mampu untuk membuatnya yang disampaikan di awal adalah bahwa brand community ini salah satu cara untuk membangun brand royalty jadi jika memang dari perusahaan dirasa tidak memerlukan untuk membangun brand community tapi dia memiliki cara lain untuk membangun brand royalty berarti tidak tidak menjadi masalah nah posisinya bukan berarti vigilannya lebih baik dari brand community form inisiatif karena di brand community form inisiatif memang didorong dengan motivasi bahwa berkumpulnya para pengguna sejenis dimana akhirnya mereka mungkin bisa saling membantu satu sama lain untuk menyelesaikan masalah dalam penggunaan produk dan jasa dari mereka sejenis sedangkan kalau di vigilante itu memang biasanya dia lebih jenimin sehingga tampur tangan form inisiatif itu lebih minim di form inisiatif pun perusahaan itu membangun brand community untuk memasukkan value-value yang dirasa ingin dibangun oleh perusahaan itu sendiri jadi dengan mereka membentuk brand community mereka bisa mendrive apa yang akan dipersepsi oleh customer-nya ya kemudian yang kedua adalah betul bahwa tidak semua merek bisa membangun brand community karena memang juga dilihat dari tipe produk itu sendiri jika memang sifatnya seperti mungkin FMCG gitu ya makanan mungkin mereka tidak membutuhkan adanya brand community karena mereka juga tidak perlu membahas sesuatu yang sifatnya memang kompleks misalnya seperti mungkin brand minuman atau makan mereka tinggal taruh di kulkas mereka bisa menikmati itu dengan dengan cara yang sama berbeda dengan mungkin produk yang lebih high involvement mungkin elektronik mungkin software mungkin otomotif dimana ada banyak cara untuk menikmati produk dan jasanya dan jika memang kita tidak bisa memaksimalkan itu maka value dari barang dan jasa itu tidak terlalu dengan baik ke customer produknya seperti itu merk-merk tersebut itulah yang membutuhkan brand community baik itu vigilante ataupun firm initiative sekian jawaban dari saya terima kasih ada tanggapan dari Pak Dari tanggapan Pak Ketua jadi mungkin dari penjelasan calon dokter saran saya adalah mengembangkan bagian dokumen calon dokter di di sisi implikasi manajerial terutama mungkin bisa memberikan semacam matrix yang menjadi panduan bagi pembaca dalam konteks komunikasi dalam konteks partisipasi dalam komunitas vigilante maupun firm initiative ini dalam dimensi-dimensi yang tadi telah disebutkan misalnya perusahaan yang memang tidak punya kemampuan untuk membangun brand community tidak punya brand story yang kuat itu harus seperti apa sebaliknya bagi perusahaan yang memang sudah punya brand story yang kuat punya kemampuan dan sebagainya itu harus seperti apa terkait dari hasil penelitian karena dengan membuat matrix semacam itu barulah kita bisa memahami sebenarnya apa implikasi praktikal dari penelitian ini bagi pembaca karena saya melihat tadi memang agak sedikit ada keterbatasan dari sisi kontribusi penelitian ini terhadap bangunan teori jadi apabila bangunan teori yang kontribusi terhadap bangunan teori tidak terlalu bisa dimaksimalkan saya berpikir lebih baik kita mencoba memaksimalkan kontribusi dari sisi implikasi manajerian ini mungkin demikian Pak Ketua tambahan dari saya terima kasih terima kasih terima kasih ya terima kasih Pak Radin selanjutnya kami persilahkan penguji berikutnya Bapak Doktor Ignatius Herwasto untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya terima kasih Bapak Ketua Sidang selamat untuk Saudara Aksat Rashid sudah berhasil sampai pada tahap terakhir ini Sidang promosi ini saya penelitian Saudara itu namanya meneliti banyak konsep yang abstrak sekali yang abstrak sekali mungkin di dalam promosi ini ini banyak namanya pemirsa yang awam sekali ya sehingga saya mencoba untuk bertanya secara namanya umum saja jadi Saudara mempunyai pemikiran seperti ini ya bahwa sikap seseorang terhadap brand itu akan mendorong dia membentuk suatu komunitas merek dan itu komunitas merek itu akan mendorong orang-orang yang di dalamnya untuk lebih memiliki perilaku yang positif terhadap brand kebun nah dalam konteks internet saat ini ini sosial media menjadi sangat penting khususnya dalam pembentukan komunitas merek itu pemikiran utama Saudara tetapi di dalam penelitian ini saya namanya perlu untuk memperoleh penjelasan karena apa karena ternyata sosial media itu efeknya tidak mempengaruhi sebagai moderasi ya jadi ini kan juga mengganggu pemikiran ya umum bahwa sosial media tidak punya peranan ya nah memang tadi ada beberapa pernyataan mungkin dari alat ukurnya dan lain sebagainya ya atau nanti proteksnya juga bisa tapi mungkin dari sisi teoretik bisa dijelaskan oleh Saudara Aksad mengapa ini tidak terbukti ya bahwa sosial media itu memiliki peran yang yang sentral gitu jadi itu yang pertama nanti yang kedua saya lanjutkan berikutnya silahkan digawab pertanyaan pertama saya Pak Tignatius dari Wastok terima kasih atas pertanyaannya jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa memang sebenarnya sosial media memiliki beberapa karakteristik yang harusnya bisa meningkatkan community participation seperti yang pertama adalah aksesnya yang di 4 jam 7 hari lalu kemudian dia bisa menghilangkan struktur karena memang semua orang bisa saling berinteraksi tanpa adanya jinjang artinya jika memang dia orang baru maka dia tidak bisa komunikasi ke petuanya misalnya itu tidak ada di sosial media semua orang bisa mengakses dan yang ketiga dengan adanya sosial media itu bisa menciptakan komunitas yang juga sangat banyak bisa rinduan bahkan juga tapi memang yang disini yang diukur adalah community participation secara fisik Pak Dukatius jadi dimana ternyata memang ada penelitian lain dimana sosial media justru menurunkan keinginan orang untuk berkomunikasi secara tetap buka dan yang kedua semakin tingginya orang beraktifitas di media sosial justru menurunkan keinginan mereka untuk keluar rumah jadi enggan untuk keluar rumah hal ini yang justru menurunkan partisipasi mereka dalam komunitas yang saat ini masih banyak didominasi oleh partisipasi fisik seperti misalnya di TICI banyaknya adalah mungkin touring kemudian kalau kita ada gathering top-down nah karena itu memang di implikasi manajerial disampaikan bahwa seharusnya brand community mulai mengarah ke community participation yang sifatnya digital dan bisa meningkatkan tiga indikator yang disebutkan di community menurut Alexander yaitu conscience of time ritual and tradition dan obligation to society berikut sekian jawaban dari saya terima kasih mungkin mungkin juga itu pemikiran saya ya mungkin ini harus dibuktikan juga sosial media itu mempengaruhi melalui bukan efek moderasi tetapi sebagai efek langsung independent variable bukan moderasi variable mungkin saudara bisa jelaskan bagaimana apa saudara sudah memeriksa kemungkinan itu dari statistiknya Pak Ekratius terima kasih atas pertanyaannya untuk sosial media sebagai independent variable belum diukur Pak tapi nanti masukan dari Pak Ekratius akan di pertanyaan kedua baik maaf saya tolong pertanyaan kedua ini ya saya berkali-kali meneliti tentang MIN saya itu menemukan suatu pola bahwa independent variable itu biasanya skornya rendah kemudian bergerak ke kanan itu lebih tinggi lebih tinggi lebih tinggi misalnya begini kalau kualitasnya itu skornya 5 maaf lebih rendah biasanya begitu misalnya kualitas 5 satisfaction biasanya di bawahnya 4 kemudian loyalitas itu di bawahnya lagi 3 biasanya begitu tapi saya saya periksa saudara dengan model seperti ini ini skor MIN-nya semakin naik ya brand identification 3,6 menyebabkan community participation 3,7 kemudian ada namanya authentic brand authenticity 4 kemudian brand resonance lebih tinggi lagi 4,1 ya artinya semakin meningkat berbeda dengan pola umumnya ada sih ya yang beberapa yang seperti ini nah ini kan berarti ada satu faktor lagi yang masuk luar daripada faktor-faktor yang saudara perhitungkan di sini ya sehingga bisa meningkat naik nah ini bagaimana penjelasan saudara kok bisa seperti ini ya terima kasih terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Ingatius ya kalau lihat di sini memang trendnya cenderung menaik apalagi di brand resonance itu di 4,1 namun memang ini hasil yang didapatkan dari data yang diperoleh di lapangan Pak tanpa adanya modifikasi saya rasa sudah cukup berkuasitan terima kasih terima kasih Bapak Dr. Ignacio Serwasto selanjutnya kepada penguji terakhir Ibu Sri Rahayu Hijrahati PhD kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahnya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh selamat ya kepada aksat sudah sampai pada titik ini Anda melakukan promosi saat terjadi public health crisis COVID-19 pertanyaan saya apakah studi Anda masih relevan dalam situasi terjadinya public health crisis COVID-19 ini itu pertanyaan saya yang pertama dalam situasi seperti ini bagaimana menurut Anda ini mungkin harus dibuktikan lebih lanjut dengan penelitian berikutnya tapi kira-kira relevansi terhadap komunitas merek Vigilante dan firm inisiatif itu kira-kira mana sih yang lebih survive terus yang ketiga apakah isu merek ini masih menjadi relevan dalam situasi seperti ini itu saja pertanyaan saya silakan terima kasih terima kasih terima kasih banyak Ibu Sri Rahayu izinkan saya menjawab pertanyaan Ibu jadi terkait pandemi saya sangat sepakat itu memang untuk memiliki dampak terhadap pendidikan ini seperti yang disampaikan di Intrication Managerial dimana disitu disarankan bahwa seharusnya komunitas merek mulai membentuk partisipasi komunitas yang membentuk digital dimana sebelum adanya pandemi ini mungkin memang mereka belum menjalankan itu artinya mungkin ketika mereka melakukan kopi darat ataupun gathering ataupun mungkin seminar itu masih menggunakan tempat-tempat offline ketika adanya pandemi ini mereka mau tidak mau akan menjalankan itu dalam bentuk online atau dari seperti yang saya tahu ketika kemarin TCI bahkan mereka melakukan deklarasi atau lapat itu melalui daring sehingga memang akhirnya partisipasi digital itu mulai terbentuk nah hal tersebut yang mungkin ini masih asumsi saya belum diketikan tapi bisa justru meningkatkan peran sosial media tadi yang tadinya kita lihat itu negatif karena memang dia dengan adanya sosial media dia menurunkan partisipasi tapi justru ketika adanya pandemi ini dengan adanya sosial media mereka akan justru meningkat kemudian yang kedua adalah terkait bagaimana survive kondisi apakah form inisiatif ataupun kecilan T ini sebenarnya kembali lagi kepada kemampuan masing-masing komunitas untuk adapt adaptasi dengan kebiasaan baru ini artinya bagaimana mereka tadi bisa menciptakan partisipasi digital yang tetap memegang indikator dari tiga komunitas merek yaitu adalah conscience of time dimana dia bisa merasa bahwa mereka berbeda dengan orang yang di luar komunitasnya kedua adalah ritual dan tradisi dimana dengan adanya komunitas merek ini mereka punya sebuah ritual atau tradisi yang sekarang mungkin harus dikonversi ke digital yang ketiga adalah obligasi untuk society dimana dia ada obligasi untuk giving back ke komunitas sekian mungkin jawaban saya terima kasih tadi saya bertanya mengenai relevansi merek dalam pandemi ini gimana masih relevan gak yang segala brand itu oke jadi relevansi merek tentu masih relevan dimana merek harus tetap bisa membeliver value mereka sehingga authenticity-nya tetap terbentuk tapi memang sekarang mereka harus membeliver itu dalam bentuk digital artinya mungkin yang selama ini mereka menggunakan itu dalam bentuk mungkin penjelasan secara offline sekarang harus dikonversi menjadi digital oke oke mungkin ini terkait dengan apa yang disampaikan Pak Haryadin sebelumnya jika mungkin theoretical contribution-nya agak masih terbatas mungkin managerial implication itu yang di-highlight mungkin di bagian penutup bagian akhir mungkin Aksat bisa meng-highlight dalam kondisi pandemi ini managerial implication-nya seperti apa dan juga future research direction-nya ditambahkan untuk dalam kondisi pandemi seperti itu mungkin saran dari saya terima kasih Bapak Ketua Sidang terima kasih Ibu Seriayu terima kasih Ibu Dr. Seriayu Selanjutnya saya persilahkan kepada co-promotor Ibu Dr. TS Nibal Kia untuk mungkin memberikan arahan atau tanggapan atas disertasi dari Saudara Aksat silakan ya terima kasih Prof. Irwan Pimpinan Sidang sebenarnya selama proses pembimbingan kita juga sudah banyak bersekusi Aksat jadi dari dua model yang Aksat sampaikan tadi itu adalah kelihatan peran brand identification sebagai independent variable itu cukup kritikal apalagi sosial media tidak berpengaruh pertanyaan saya adalah walaupun komunitas itu terbentuk dari inisiatif komunitas ataupun dari firm inisiatif apakah brand dalam hal ini kita ambil saja lah yang satu saja ya yang apa namanya yang Toyota Yaris dapat melakukan yang namanya inisiatif inisiatif untuk meningkatkan identifikasi kognitif dari seorang konsumen terhadap merk jadi maksud saya adalah firm inisiatif tapi pada komunitas vigilant jadi perusahaan Toyota itu boleh tidak bagaimana mekanismenya mereka untuk bisa meningkatkan brand brand identification khusus untuk yang identifikasi kognitif pada komunitas vigilant itu saja satu pertanyaan saya Saudara Aksad silakan untuk dijawab terima kasih terima kasih banyak Bu Esni atas pertanyaannya izinkan saya menjawab jadi bagaimana inisiatif inisiatif perusahaan terhadap identifikasi kognitif yang nanti bisa membangun identifikasi sehingga mereka bisa bergabung ke dalam komunitas merek entah firm inisiatif ataupun vigilante jadi memang terkait identifikasi kognitif itu dibangun dari value dari brand sendiri artinya bagaimana brand itu bisa member seperti apa produk dan jasa yang dibangun kognitif saya Toyota Yaris dia dibangun untuk orang yang dinamis muda dan sporty itu ada di brand brand band itulah yang harus terus didengungkan baik di media-media komunikasi mereka secara offline atau online sehingga memang orang-orang yang merasa bahwa mereka itu masih dinamis muda dan sporty mereka bisa teridentifikasi bahwa memang mobil yang pas itu adalah realis nah itulah yang bisa membangun identifikasi mereka dan akhirnya mereka dapat menggunakan atau membeli brand tersebut mobil tersebut dan akhirnya mereka bisa bergabung ke komunitas baik itu form inisiatif maupun vigilatif sekian jawaban saya terima kasih waktu habis ujian telah selesai ujian telah berakhir bapak ibu sekalian ajinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang kami skors untuk beberapa saat tim penguji promosi dokter universitas indonesia meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup secara online kami persilakan bapak dan ibu tim penguji untuk pindah ruangan hadirin yang kami hormati kami mohon menunggu beberapa saat untuk mengikuti sidang selanjutnya dan mohon tidak meninggalkan rum sidang promosi dokter karena tim penguji promosi dokter akan kembali pada ruang sidang online ini terima kasih selamat menunggu campus, a place to study for the nation's future leaders. Situated in two strategic locations, Depok and Salemba, we are fully committed to contribute to the development of knowledge in economics and business, and to nurture future leaders with a sense of social responsibility and the ability to address global environmental changes. For over 65 years, we have produced the country's best graduates that will potentially play important roles, both in the Indonesian government and the private sector. So my name is Thijs Hessemans, I'm from Blanda, and one of the many things I like about Fakultas Economy and Business Universitas Indonesia is that the campus is really green, it's wonderful. In the future, we are aiming to become Asia's leading economics and business learning center, which contributes to the development of Indonesia and the global community. FABUI has three departments, the Department of Economics, the Department of Management, and and the Department of Accounting, with specified courses such as... ... 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